Intro Om Swastiastu Baik pemirsa jika hari kemarin E-box ponsel saya dipenuhi dengan video Permintaan maaf dari Ibu Desak Madya Darmawati Dan pada kesempatan kali ini Video ponsel saya itu Penuh dengan artikel-artikel Terkait tentang aturan Dari Kapolri dengan surat Edaran Kapolri terbaru terkait Dengan penerapan undang-undang ITI di negara Republik Indonesia Seperti apa Sesungguhnya undang-undang ITI Sesuai dengan surat edaran Kapolri tersebut Simak video berikut lengkap dengan Penjelasan edaran terbaru Kapolri Terkait dengan undang-undang ITI Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Menerbitkan surat edaran terkait penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik Atau undang-undang ITI Salah satu isinya adalah soal penahanan tersengka kasus undang-undang ITI Surat edaran nomor SA Garis Miring 2 Garis Miring 2 Romawi Garis Miring 2021 Tentang kesadaran budaya beretika Untuk mewujudkan ruang digital Indonesia Yang bersih, sehat, dan produktif itu Ditandatangani Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021 Terkait undang-undang ITI Jenderal Sigit menginstruksikan Seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum Yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif Sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan Serta dapat menjamin ruang digital Indonesia Agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif Ada 11 poin pedoman yang diberikan oleh Jenderal Sigit Di poin K, penyidik diwajibkan berprinsip bahwa Hukum pidana merupakan upaya terakhir lama penegakan hukum Dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk Untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan Bila perlu terhadap laporan-laporan tertentu yang bersifat deli aduan Ya yang laporan harus korbannya Jangan diwakili-wakili lagi Ini juga supaya kemudian tidak asal lapor Dan kemudian nanti kita yang kerepotan Tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal Ya tidak perlu ditahan lah Jadi proses mediasi Mediasi tidak bisa, tidak usah ditahan Kecuali yang memang ada potensi memunculkan konflik horizontal Indruksi Kapolri tersebut Mengacu kepada surat edarannya Bernomor SA Garis Miring 2 Garis Miring 2 Romawi Garis Miring 2021 Ditanda tangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Pada Jumat 19 Februari 2021 Kapolri memerintahkan penyidik Polri memedomani ketentuan dalam SA itu Antara lain Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital Yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital Dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat Mengedepankan upaya preemptive dan preventive melalui virtual police dan virtual alert Yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan perinyatan Serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana Ciber Dalam menerima laporan dari masyarakat Penyidik harus dapat dengan tegas Membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik Yang dapat dipidana untuk selanjutnya Menentukan langkah yang akan diambil Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban Agar tidak diwakilkan dan memfasilitasi Serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa Untuk melaksanakan mediasi Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif Terhadap perkara yang ditangani dengan melipatkan baris krim Atau ditipit Ciber Dapat melalui sub-meeting Dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial Berdasarkan fakta dan data yang ada Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir Dalam penegakan hukum atau ultimatum remedium Dan mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkaranya Terhadap para pihak dan atau korban yang akan mengambil langkah damai Agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restoratif justice Terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah Sara, radikalisme dan separatisme Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan Namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan Dan sebelum berkas diajukan ke JPU Agar diberikan ruang untuk mediasi kembali Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya Termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang Terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil Dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan Surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri Tertanda tangan Kapolri Jenderalistius Sigit Prabowo Oh jadi seperti itu Ternyata surat edaran Kapolri ini menjadikan suatu dasar Kemarin secara mendadak dan secara virtual Diadakan permintaan maaf dari Ibu Desa Made Darmawati itu Mengingat dari surat edaran Kapolri Walaupun itu menyangkut tentang pemecah belah Kemudian ras, suku, golongan, radikalisme Dan juga separatisme Ternyata kalau sudah minta maaf Maka tidak akan ditahan seperti itu Eits, walaupun tidak bisa ditahan Tetapi ini proses masih bisa dilanjutkan Karena ini tergantung korbannya Apalagi sudah menyangkut aspek golongan ras dan suku Bagaimana dong dengan para pejuang Hindu Bali Sepertinya sudah ada riak-riak yang tidak setuju Kalau maaf dan selesai di atas materai 6000 itu sendiri Tapi bagaimana ya kira-kira pejabat tinggi kita Menyingkapi hal tersebut Terutama Bapak Dirjan Bimas Hindu Kemudian juga Ketua PHDI Pusat Terkait dengan wacana yang sudah menyentuh Dan menyakiti perasaan daripada umat Hindu Sendir Santara itu Semakin seru saja Kita akan lihat dan kita akan terus buntuti Informasi-informasi yang terbaru Terkait dengan kasus Ibu Desa Made Darmawati Yang telah melakukan penistaan agama Hindu Dengan setemang-setemangnya Apapun pernyataannya yang dirilis oleh Istiqomah TV Simak terus sajian-sajian terbaru Dari saya Jolotapakan Selobi Di Selobi Omnivora Channel Om Santi Santi Sangyo